Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi di channel kesayangan kita Mbak Anggi Aku disini mau review panci preso yang beberapa waktu lalu aku beli di Tokopedia saat flash sale Ini udah sekitar 6 bulan lalu ya Nah gimana pancinya setelah pemakaian 6 bulan? Oh iya ini aku makanya benar-benar rutin ya Tiap hari pasti dipakai Terutama untuk masak nasi itu pasti pakai Karena bisa sehari itu aku pakai 2 kali Bisa pagi sama sore Jadi gimana kondisinya saat ini setelah 6 bulan pemakaian rutin? Kita lihat ya Ini Pancinya memang kecil, aku sengaja beli yang kecil karena emang aku di rumah cuma berdua sama suami Jadi biar lebih simple, beli aja yang kecil Nah ini ukurannya 4 liter Paling kecil sih 4 liter setahu aku ya Nah ini rada-rada gosong karena gak aku kosok sih, jarang aku kosok Tapi untuk ketahanan sih masih bagus, masih bagus banget Masih bagus, masih kuat, gak ada penyok-penyok sama sekali Terus juga nih dalamnya juga masih mulus ya Masih mulus banget Terus juga Yang penting sih ini sih Kondisi siulnya Nah ini bisa dibuka siulnya Kalian gak boleh membiarkan siul ini kotor Karena Kalau siulnya ini dibiarkan kotor Maka akan menyumbat aliran asap Gitu Karena Fungsi dari siul ini mengeluarkan asap Nih ini bolong-bolongan ini tuh ada berapa bolongan Satu ada tiga empat Ini fungsinya untuk pengeluaran asap Jadi di lubang ini kalian harus rajin dibersihkan setelah memakai Gitu Dan jangan lupa juga disininya kalian harus dibersihkan juga Kalau bisa sih pakai Apa sih yang Rada kasar ya Gitu Jadi biar kotoran-kotoran sisa-sisa Masakannya Ikut Ikut terbuang Gitu Ini siul pertama Nah Kemudian disininya juga Nah disininya Ini juga tempat Pembuangan asap Gitu Ini untuk menandakan kalau Asapnya sudah Sudah selesai Maka disini akan bunyi Nah Bunyi Gitu Jadi ketika ini sudah bunyi Sudah selesai asapnya Dia akan bunyi dan Kita akan mudah membukanya Gitu Intinya Jangan sampai Kalian Membuka Panci presto Saat masih Banyak asap Bisa meledak Gitu Jadi tunggu benar-benar asapnya itu Hilang Dan Ininya Disini sudah bunyi klik Gitu ya Nah Kalian mau tahu Setiap harinya Panci presto ini untuk apa aja Yang pasti Yang pasti Untuk memasak nasi Aku sekarang udah gak Pakai lagi Magikom Rice Cooker Karena menurut aku Menggunakan Panci seperti ini Manual lebih sehat Ya Dan Gak boros listrik Pula Dan untuk memasak nasi Bener-bener cepet Gak ada 5 menit Gak ada 5 menit Bener Saya hitung sih Cuma sekitar 3 menitan Udah mateng Makanya cepet banget Dan hasilnya pun bagus Nanti Kalau ada yang mau Tahu caranya Masak nasi Menggunakan presto Bisa komen ya Nanti aku Tunjukkan gimana caranya Nah Selain masak nasi Aku juga Pakai Untuk Presto Ikan Presto ikan Oh ikan bandeng Terutama ya Yang banyak durinya Terus aku Juga sering bikin pepes ikan Kemudian Aku suka bikin juga Gulai Daun singkong Ya karena kan Daun singkong Juga Rade keras ya Kalau pakai peso tuh Cepet Terus apa Daging juga Ayam Begitu Karena bener-bener Berguna sih Menurut aku Berguna banget Jadi untuk mengurangi Penggunaan Gas Ya kalau pakai Apa Pakai panci biasa kan Pastinya gasnya boros Karena butuh waktu lama Nah kalau pakai panci presto Kalian hanya butuh waktu beberapa menit Jadi Menghemat pengeluaran gas Plus Yang biasanya pakai magicom Magicom Atau rice cooker Kalian bisa beralih Menggunakan Ini Panci presto Menghemat Listrik pula Ya dan lebih sehat Gitu Karena kalau pakai Panci presto Kalian gak butuh di Enggak perlu Mindahin ke dandang Gitu kan Jadi bener-bener langsung Sampai Dari awal Sampai Mateng Itu hanya butuh Satu Panci Gitu Itu sih menurut aku sih Aku suka banget Pakai panci presto Merk kirin Ya kalian bisa Bisa Pilih Panci presto Merk apa aja Cuma Karena Saat itu Yang sedang flash sale Adalah kirin Jadi Aku Memutuskan Untuk beli kirin Dan ini tuh Yang kecil Emang aku butuh yang kecil Cuma memang Karena kecil Jadi Gak ada Saringannya Gak ada Saringannya Gitu kan Jadi bener-bener cuma Panci Sama tutup Udah Gak ada Saringan Nah Yang penting Kalian juga jangan Jangan sampai Ini karet Ini karet Jangan sampai kotor Ya karena juga bisa menghambat Proses memasak Jangan sampai kotor Setelah dipakai Usahakan Cuci bersih Ya cuci bersih Semuanya Bagian semua Bagiannya Lalu keringkan Gitu Ya Teman-teman Overall Menurut aku Selama 6 bulan Pemakaian Ini panci Aku puas ya Karena Selama 6 bulan Belum ada Masalah Belum ada Kerusakan Pokoknya Tergantung sih Semua tergantung dari Gimana kita Ngerawatnya Gitu kan Yang penting Setelah dipakai Dibersihkan Terus Tetap Lihat prosedur Dalam Penggunaannya juga Gitu Jangan sampai Memaksakan Membuka Saat masih Ada asapnya Gitu Karena itu bahaya Dan Di tulisan Gagangnya Pun Udah tertera Open Sebelah Sebelah mana nih Kalau open Sebelah Sini Sebelah kanan Kalau Close Sebelah kiri Gitu Jadi Dilihat aja Sebenernya sih Penggunaannya Mudah Asal kita Bener-bener ngikutin aja Prosedurnya Insya Allah Awet Ya Oke 6 bulan Masih bagus ya Jadi Kalau kalian Mau beli Boleh banget Ya Oke Sekian dulu Dari Aku Terima kasih Untuk Atensinya Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Kalau ada pertanyaan Kalian boleh Comment Kalau Memang Dibutuhkan Untuk review Atas Komentar Kalian Nanti Kami akan bikinkan Review Dan Jangan Lupa Juga Ditunggu Review Review Beberapa Benda yang Kami punya juga Ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebatuh Jangan